Intro Kita berjumpa lagi di perbincangan yang sangat menginspirasi Solusi Talkshow, Solusi SDM, Radio Mercury Kerja bareng dengan Magnet Solusi Integra MSI Consulting Dan sudah hadir pagi hari ini ya CEO-nya, owner-nya, bos-nya, lengkap pokoknya Dari MSI Consulting ada Ibu Novianing Tiastuti, benar ya? Benar Lengkap loh saya nyebutnya Ibu Novianing Tiastuti, apa kabar? Selamat pagi Mas Algi Selamat pagi Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, selamat pagi Dan salam sehat untuk sahabat Mercury dimanapun kita Baik, dan hari ini agak berbeda kita tidak menghadirkan narasumber tamunya itu dari perusahaan gitu ya Tapi ini jauh lebih strategis menurut saya perannya Karena namanya adalah rumah vokasi gresik Atau disingkat dengan RVG Dan kita akan membahas peran RVG menghubungkan antara dunia vokasi dan industri Vokasi itu apa? Tempatnya orang latihan vokal apa? Kan harus dijelaskan dulu tau Bu Novi bagi yang gak tau Iya, nah ini kalau saya jelaskan bisa anu misleading Misleading ya, langsung saja ya Narasumber, anu narasumber Narasumbernya dan Selamat pagi Pak Adi, salam sehat Iya Sahabat Mercury Baik, terima kasih sudah berkenan rawu dan tadi pertanyaan pertamanya dari Bu Novi Apakah vokasi itu tempatnya orang latihan vokal atau gimana Pak? Iya, jadi kalau boleh Mungkin lebih dekat ke mikrofon Pak Nah, supaya Kalau boleh menjelaskan G Vokasi bukan vokal Pak ya Bukan ya Vokasi Oon ya yang nanya ini ya Saya yang nanya, bukan Bu Novi maksudnya Jadi memang vokasi itu bukan latihan vokal ya Tapi ini justru kepada pendidikan kerja ya Iya, iya, iya Kerja, jadi ada penggabungan antara dunia pendidikan dan apa namanya Dengan dunia industri Dunia industri ya Lebih menyiapkan ke SDM-SDM yang langsung terjun ke Dunia kerja Dunia kerja begitu ya Tapi kenapa namanya vokasi ya Bu Novi ya Ayo, tak tanyain Nggak tahu ya Nanti aja itu satu episode sendiri ya Kita membahas apakah vokasi itu Tapi yang menarik adalah Apa namanya keberadaan dari rumah vokasi gresik Kata Pak Juwana dalam perbincangan offer Ini baru pertama kali Di Jawa Timur ya Pak ya Atau di Indonesia Di Indonesia Maaf ya Di Indonesia Iya, iya, iya Jadi Sejarahnya gimana Pak? Jadi begini Rumah vokasi ini Ini inisiasi daripada Kadin Jawa Timur Kadin Jawa Timur Kemudian disampaikan kepada ketua Kadin Gresik Kemudian ditangkap juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Gresik Terus ditendang oleh Langsung kita tangkap ini Pak Langsung kita tangkap Ini adalah sebuah aktivitas yang menarik Khususnya untuk dunia pendidikan juga dunia industri Berarti Langsung di bawah koordinasinya Apa namanya Kadin Gresik ya Pak ya Kadin Gresik Kadin Gresik sebagai leading sector ya Meskipun pendirinya itu Inisiatornya itu Kadin Jawa Timur Tahun berapa itu Pak? Kita baru lahir ya sebenarnya Baru umur setahun Oh baru setahun ya Jadi rumah vokasi itu didirikan pada 24 Juni 2022 Oh iya, iya, iya Benar-benar baru setahun lebih dikit lah ya Nah kebetulan pada waktu itu Rumah vokasi ini diresmikan langsung oleh Bu Gubernur Jawa Timur Oh Bu Kofiva Iya, iya, iya Jadi ini merupakan tugas ya Tugas bagi kami yang ada di rumah vokasi ini Bagaimana pendidikan dan pelatihan vokasi ini Bisa berjalan sesuai dengan keinginan Kalau saya bilang keinginan Nah apakah selama ini tidak keinginan? Tidak punya keinginan? Tidak ada keinginan? Ada Ada Tapi Cuman belum Oke Belum maksimal Nah yang menarik juga ya Bu Nafi ya Kenapa Gresik? Bukan Surabaya misalnya Saya cerita enggak Pak? Apakah Surabaya melempem apa? Loh, kan enggak apa-apa ngomong Kan nanya saya Gimana? Jadi kenapa Gresik? Nah kita lihat Bahwa di Gresik ini adalah Zonasi industri Membanyak industri-industrinya Oke Kemudian dari unsur pendidikan juga Cukup banyak Terutama untuk sekolah kejuruan Di Gresik itu Untuk industri Mulai dari industri kecil Menengah sampai besar Itu ribuan Ribuan ya Iya ribuan Cuman yang Yang kita petakan disini Untuk program-program Kegiatan rumah vokasi ini adalah Untuk industri menengah dan besar Oke Apalagi sekarang Gresik ini Menjadi K.E.K ya Kawasan ekonomi Kawasan ekonomi khusus Kawasan ekonomi khusus Dan sampai nanti kita jadi penonton Iya Bonus demografi ya Pak Saya membayangkan RVG itu Ala-ala BLK Tapi Langsung dikoordinir oleh Kadin Benar begitu? Bukan Bukan BLK? Bukan Nah sekarang saatnya untuk menceritakan Supaya saya yang gak ngerti ini Jadi mengerti Apa saja yang Yang dilakukan di RVG Pak? Ya jadi untuk RVG ini memang Mempunyai peran Itu untuk Mengkomunikasikan 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 Antara pendidikan Dan industri Karena kita Kita melihat ini Proses Pemagangan-pemagangan Sekarang ini ya Sekolah kejuruan Ini Mereka datang ke Industri Sebenarnya Ya inginnya magang Cuma disana Apa yang dilakukan? Ini belum maksimal Kadang Ini sondeng Saya sondeng-sondeng Ke beberapa Industri yang Menerima Pemagangan Kadang mereka hanya Diberikan Pekerjaan Kadang juga Dia hanya Fotokopi saja Jadi ini kan target Memenuhi Jadi memang kita ini Bukan Bukan sebagai tempat Pelatihan kerja Makanya kita beda Bukan Tidak sama Bukan balai latihan kerja Bukan ya Bukan balai latihan kerja Tapi kita ini adalah tempat Untuk konsultasi Untuk konsultasi Bagaimana sih Pemagangan Kemudian bagaimana Kita harus menyusun Kurikulum supaya Dengan pihak Industri Ini Anak-anak ini Begitu dia magang Dia sudah tahu Apa yang harus dilakukan Oke Berarti arahnya Lebih ke Ini ya Pak ya Memberikan wadah Untuk teman-teman Pelaku usaha Mendapatkan arahan-arahan Bagaimana magang yang baik Begitu Betul Itu yang lebih tepat Jadi bukan ke dunia kerjanya Bukan ke Apa namanya Bukan ke SDM-nya Bukan ya Jadi Kita bukan ke SDM Tapi kita menyiapkan SDM-nya Menyiapkan SDM-nya Supaya nanti Kalau mereka Selesai Sekolah Dia itu betul-betul Siap kerja Siap kerja Dengan kompetensi Yang sesuai Dengan Yang di Yang ada di industri Yang ada di industri Jadi gak cuman Nanti kalau magang ya Tadi itu disuruh Foto kopi Atau disuruh Bikin kopi Selain foto kopi Bikin kopi Kopinya diminum sendiri Bunowi sebagai temannya Pak Joyana Kasih tahu juga Apa Penjelasan tambahannya Untuk RVG ini Oke Jadi Kantor kami MSI Itu sudah Apa ya Berkerja sama Menjadi mitra Dari rumah Vokasi Gresik Gresik Waktu itu saya ingat Itu gak tau Itu waktu Bukan peresmian ya Waktu pertemuan pertama Itu saya ingat banget Jadi Apa Sekolah-sekolah Vokasi Baik SMK Baik D1 D3 Waktu itu masih Yang sekitar Gresik semua ya Pak Itu dikumpulkan Terus sama kita ini Yang dari industri Gitu Jadi ada pertemuan Kayak gitu Terus kemudian Nah disana itu Saya mengenal Oh ini tuh rumah Vokasi gitu Yang waktu itu Sebenarnya masih kurang Dong juga Ini bentuknya Seperti apa Gitu Jadi itu tadi Mempertemukan Menjembatani Antara kami Gitu ya Bisa Kami itu bisa Perusahaan Bisa lembaga Pelatihan Seperti itu Pokoknya instansi-instansi Yang bisa mendukung Programnya rumah Vokasi Gresik ini Plus Mereka Penggunanya Gitu ya Jadi yang tadi tuh Karena kita Tujuannya kan Ingin menyiapkan Para SDM Yang mereka Sekolah Di Vokasi Itu lebih mudah Diserap Di dunia kerja Nah Yang dilakukan Adalah Tadi itu Antara lain Mendidik Para Apa ya Orang Atau Pengelola SDM Yang ada di perusahaan Untuk Bisa Menyiapkan Menjadi pelatih Tempat kerja Gitu ya Jadi mereka bisa Menyiapkan kurikulum Kalau anak magang Harusnya seperti apa Termasuk mereka Bekerja sama Dengan Sekolah Bekerja sama Dengan sekolah Atau lembaga Vokasi Tadi Untuk Itu tadi Bagaimana mereka Juga bisa Menyelaraskan Kurikulumnya Supaya kemudian Ketika siswa itu Magang Mereka ini Bisa lebih Klop gitu Jadi magang Sudah dengan Sekolah Backgroundnya Background pendidikannya Di pekerjaan Pekerjaan Atau tugas-tugas Yang sesuai dengan Apa yang dia pelajari Oke Ketika dia kerja Gak wasting time lagi Ya harus penyesuai lagi Jurusannya belak-belok Terus kalau misalnya Dia bisa diterima Di tempat itu Di perusahaan tersebut Sudah lebih siap Sehingga perusahaan ini Juga menghemat Apa ya Biaya Waktu Dan adaptasi Untuk rekrutmen Karyawan barunya Oke Sesuai dengan kebutuhan Ini perusahaan Yang dimana Ini sudah disiapkan Oleh teman-teman Dari vokasi ini Oke Oke Jadi mas Pengalaman saya Berinteraksi dengan Apa rumah vokasi Gresik Pak Yuyana Ada berapa Ada berapa Konsultan Atau berapa Orang yang Membidani Atau yang Menjalankan RVG Gresik ini Termasuk Panjenengan Jadi di RVG ini Kalau Boleh Saya Sampaikan bahwa Dari Dewan Pengarah Sampai dengan Unsur-unsur Di bawah Dewan Pengarah Kita itu adalah Wakil Bupati Gresik Kemudian Di samping itu adalah Ketua Kadin Jawa Timur Itu sebagai Dewan Pengarah Pak Ade Dewan Pengarah Oke Kemudian juga Direktur Kadin Institut Itu juga Dewan Pengarah Kemudian 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 Kepala Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kemudian Kepala Dinas Perdagangan Kemudian Ada juga Kepala Atau Ketua Semen Foundation Semen Gresik Lalu Di bawahnya Lagi Ada Direktur Rumah Vokasi Itu adalah Ketua Kadin Jadi Dewan Pengarah Itu layaknya Komisaris Kemudian Ada Eksekutifnya Itu dimulai Dari Direktur Rumah Vokasi Direktur Rumah Vokasi Itu adalah Ketua Kadin Gresik Ketua Kadin Gresik Merangkap Itu karena Belum menemu orang Atau memang Secara struktural Harus beliau Yang menjadi Siapapun nanti Yang jadi ketua Kadin Underbo Harus ya Karena apa Kadin ini kan Organisasi Pengusaha Organisasi Para industri-industri Nah ini Kalau di Bawah Apa namanya Ketua Kadin Itu Nanti Orientasinya Lebih mudah Untuk Komunikasi Dengan Industri-industri Itu Jadi untuk Penyelenggaraan Pendidikan Dan pelatihan Vokasi Nanti Lebih mudah Mengkomunikasikan Apabila ada Hal-hal yang perlu Dikomunikasikan Terutama Tadi yang Apa namanya Disampaikan oleh Bu Novi Tentang Sinkronisasi Atau harmonisasi Kurikulum Antara pendidikan Dan Industri Ya Ya Oke Nanti di bawah Apa namanya Direktur Ada wakil Direktur Nah kebetulan Wakil Direktur Kita ini adalah Ketua Apindu Gersi Apindu Gersi Apindu itu Ada Juga Asosiasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Ini Juga akan Tujuannya adalah Untuk mempermudah Koordinasi Nah baru di bawahnya Ada Bagian keuangan Walaupun tidak ada Yang diolah Loh Tidak ada uangnya Tidak Tiwa saya mau nanya Bagian keuangannya Siapa Mau tak telpon Pinjam apa Boleh Salah sambung Salah sambung Ada bagian keuangan Ada Ada administrasi Kemudian ada Kalau di administrasi Kebetulan saya sebagai Merangkap ya Saya di Administrasi Sebagai konsultan Rumah Vokasi Oke Kemudian ada Bidang kerjasama Dan Pengembangan Kurikulum Oke Kurang lebih ada Sekitar 15 orang 15 orang Cukup lengkap ya Kalau kita lihat Dari secara Strukturalnya Tapi ya Apa namanya Ini Kaskadin lah ya Kan Saya orang Awam Boleh bilang Ya ini strukturnya Memang rigid banget Begitu ya Ya saya bisa membayangkan Ya memang harus Kayak begitu lah Mungkin ya Jadi kalau konsultannya Kalau Pak Juwana Konsultan ada berapa temannya Kalau konsultan kita Yang Reswi ya Ini ada Tiga Tiga orang Tapi kalau resmi itu Artinya kita dalam SK Kadin Oke Itu yang namanya Tertera disitu Ada tiga Tapi kalau yang Tapi Pak Juwana Boleh ngajak tetangganya Apa gitu Bukan Iya ya Pak Bukan begitu ya Sabar Pak Jangan marah Pak Kalau ngajak tetangga Hampir semua tetangga ikut Tikir Tikir Rekreasi Jadi ada tiga yang ini Tapi ada Ada pembantu-pembantunya juga Bukan ada Jadi ada Sekitar 14 Pak 14 konsultan Oke 14 konsultan ini Mereka yang sudah Pernah mengikuti Pelatihan tempat kerja Lulus Lulus Jadi mereka yang sudah Mengikuti pelatihan tempat kerja Lulus ini Sebagai Konsultan vokasi Jadi tujuhnya Nanti karena Memang perannya Rumah vokasi ini Ada sebagai tempat Koordinasi dan konsultasi Konsultasi dan koordinasi Tentang pendidikan Dan pelatihan vokasi Maka Teman-teman kita ini Harus siap untuk Memberikan Apa namanya Arahan ya Memberikan Koordinasinya Bagaimana kalau misalnya Suatu sekolah Kesulitan Tempat magang Kadang-kadang Terjadi Di Gersi itu pernah Jadi Kita coba Mengkomunikasikan Dengan Perusahaan Ini ada 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 peluang gak Untuk Magang Hanya butuh Dua tiga orang Kalau tidak banyak Gak apa-apa Pak Kita Sampaikan kepada Apa Pihak sekolah ini Ini ada Silahkan untuk bersurat Sudah kita Sampaikan Tinggal Administrasinya Jadi RVG bisa Mengambil peran Sebagai mediator Juga ya Untuk menghubungkan Tadi itu ya Sesuai peran kita Peran utamanya disitu Oke 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 Dan koreksi Kalau saya salah Satu pertanyaan lagi Sebelum kita beri ke iklan Apakah konsultan ini Kemudian menjadi Ting-tangnya ya Pak Juwana Dan teman-teman ini Yang kemudian Merumuskan Kurikulumnya Seperti apa Atau seperti apa Atau Bagaimana yang ini Untuk membuat Kurikulum itu sendiri Kalau Ting-tang Itu Bisa dikatakan Iya Karena nanti kita Juga banyak Berperan disitu Bagaimana cara Menyusun Kurikulum itu Ini terutama Ini kan kita Dapatkan dari Pelatihan tempat kerja Nah ini nanti Penting Bagaimana menyusun Kurikulum Kalau industrinya Sendiri tidak punya Pelatih tempat kerja Bagaimana Menyusunnya Oke oke Jadi kita nanti Harus Rumah Vokasi ini Punya tugas Ini tugas dari Kadin Jatim Untuk bisa membantu Apa namanya Men sosialisasikan Pelatih tempat kerja itu Nah pelatih tempat kerja Bukan rumah vokasi Yang menjalankan Tetapi Kadin Jatim Kita rumah vokasi Akan support Karena kita juga Punya master trainer Jadi Kadin Jatim Juga punya tim Untuk Melatih Teman-teman Yang ada di industri Untuk bisa punya Orang yang Mampu Menyusun Kurikulum Betul Inter Kalau gitu Kita break dulu Soalnya nanti Takutnya Pak Johan Marah-marah Terus Kita ke iklan dulu Kalau ada di antara Sahabat-sahabat Mercury yang mendengarkan Melalui 96 FM Frekuensi Dan kemudian Kurang jelas Mongolo Silahkan 031562096 Bisa dideringkan Untuk menanyakan langsung Ke Pak Johan Dan sahabatnya Ada Bu Novi Baik Sambil menunggu Sahabat-sahabat Melalui WhatsApp Juga boleh 081-730-0096 Sambil menunggu Pertanyaan-pertanyaan Saya ingin Apa namanya Supaya tidak ada Dusta diantara Bu Novi dan Pak Johan Sekarang mohon Disampaikan Saya sudah Bekerja sama Kalau boleh Memberikan masukan Atau Sebagai bahan Diskusi kita selanjutnya Rumah vokasi Yang masih Kurang oke Dari sudut pandang Bu Novi Kalau saya menanyakan itu Dari sisi apanya Nanti bisa di Jawab juga Kalau Nah sekarang Saya adu gitu loh Supaya tidak ngomong Di belakangnya Tuh Tidak ada dusta Pinter Kalau urusan gini Mas Hadir pinter ya Oke Jadi mungkin Saya sharing Apa yang sudah dilakukan MSI gitu ya Jadi kami Dengan salah satu SMK Di Gresik juga Itu kita sudah Apa ya Istilahnya kita ada MOU kan Dengan itu Dengan sekolah Ada MOU Dan kemudian Lebih detilnya Di dalam Dari MOU itu Kita melakukan Istilahnya Aksi kerjasama Jadi kantor saya Sedang butuh Aplikasi untuk Kayak questionnaire Yang web-based Seperti itu Terus di SMK Semen Gresik Ini saya sebutkan aja Gak apa-apa Supaya kemudian juga Karena memang SMK nya Juga bagus Bagus Dan kemudian Kemudian dibantu Dibuatkan program Oke Nah akhirnya program itu Jadi masalah Dan kita bisa pakai Jadi salah satu bentuk Kerjasama kita Seperti itu Pak Kemudian kita juga ada Saya lupa SMK nya Itu di Cermai sana SMK Islam pokoknya Ada satu dua gitu Depan gitu tempatnya Ini saya yang Di salah satunya Di yang satu itu Nah kami waktu itu Diminta untuk Memberikan materi Untuk public speaking Karena waktu itu Mau Apa Ada panitia Penerimaan Peserta didik baru Seperti itu Terus kemudian Guru-gurunya berharap Ada Apakah ada yang bisa Memberikan Mungkin kayaknya Datang ke rumah vokasi Terus kemudian Dari rumah vokasi Disampaikan ke kami Di grup Pak Itu ada grup gitu ya Ada grupnya Terus kami disampaikan ke kami Terus kami merespon gitu Jadi Oke kami bisa Memberikan pelatihan Ini kita memberikan Pelatihan Kepada sekolah Itu secara gratis gitu Jadi ini sebenarnya Kalau misalnya Mungkin ada dari Teman-teman SMK Atau dari vokasi Yang memerlukan Seperti itu MSI dengan Apa namanya Senang hati Bisa membantu Tanpa dikenakan Biaya gitu ya Sesuai dengan Kompetensinya kita Ini jadi CSRnya MSI Betul gitu Selain bahwa memang MSI selama ini Sudah memberikan juga Kayak pembekalan Terhadap para Teman-teman SMK Yang mau lulus Di beberapa SMK Di Surabaya Oh ya Waktu itu kita Dengan di Senagar Kota Di Senagar Kota Surabaya Kita diundang Tahun kemarin Malah kita Ke enam SMK Yang kemudian Kita ngasih Pembekalan Dan pembekalan kita Itu lebih banyak Memang ke soft skillnya Karena kalau Secara teknisnya Ya ilmunya Lebih ilmu-ilmu Yang kayak SDM Yang kayak gitu ya Atau Kehumasan Dan sebagainya Nah itu Mas Aldi Mungkin bentuk-bentuk Kerjasama yang Kita sudah Apa Sampaikan Terus kalau Apa ya bentuk Ini apa namanya Apakah rumah Apakah ada feedback Untuk rumah vokasi Misalnya gitu ya Saya pending dulu ya Kita ke penelfon dulu ya Kita terima saja dulu Nanti Oh ya Terus Jadi feedbacknya Untuk rumah vokasi Mungkin lebih ke Apa ya Koordinasi gitu ya Pak Ya gitu ya Jadi Semestinya para mitra Itu mendapatkan Informasi yang benar Dan terpercaya Dan sesuai dengan Marwahnya Marwahnya Apa Amanah didirikannya Rumah vokasi ini Supaya kemudian Tidak ada Itu tadi Industri-industri Yang kemudian Dirugikan gitu Atau Apa namanya Ya Gak pas lah Kayak gitu Oke Baik Kita ke penelfon Selamat pagi Mercury Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Semarwita Mau gak silakan Aku Baru tahu itu Vokasi itu apa Ya makanya benar Pertanyaan saya kan Gak ngerti ya Vokasi itu apa Dan kalau lulus Itu setingkat Sarjana Apa enggak Ya Kalau PPNS Yang anak saya itu Tingkat Sarjana Tingkat Sarjana Rektornya itu Direktur juga Namanya Terus Dia itu Ada yang Bagian pengawasan Bagian Bagian kontainer Bagian apa Gitu Kalau PPNS Dan kalau waktu Penerimaan pegawai Teman-teman Seperti anak saya itu Sarjana ITS saya kawah Mbak anakku Karena dia kan PPNS ini prakteknya Banyak Dia sekarang Bagian kontainer Jadi kalau orang-orang Di Gresel Di Juarjo Di mana-mana Mau kirim barang Itu pasti melalui Kontainer-kontainer itu Dari udara Udara dari Melalui Joanda Melalui Pelabuhannya Surabaya Itu kan lebih Komplit Jadi kalau ini kan Mungkin setingkat SMA Mungkin Mungkin ya Bantuan-Bantuan saya Kenapa tidak Dibikin seperti PPNS PPNS itu kan Luas Dan Dan Apa itu Gresel Itu Kalau mau ke Bandara Aduh Kalau Kalau Si Ana Saya kan di Rumah Sidoarjo Kan dekat Kantornya Ada yang di Waru Ada yang di Pelabuhan Perak Ada di Udara Ini kan Berarti kan Lebih rendah Tingkatannya Fokasi daripada PPNS Itu Menurut saya Apa benar gitu Apa Mungkin lebih pinter Lebih bagus Dari PPNS Kalau Sarjana ITS itu kan Tujuannya Melanjutkan Apa itu Kuliah lagi Atau melanjutkan Jadi penjabat Atau apa Kalau Sarjana Tapi Saya tidak ngerti Kan Anak saya itu Tidak pernah Ikut Trainingnya Mbak Itu Tidak pernah Karena Terima Nanti Perusahaannya Anaknya Bapak Tak telpon Biar Kenal Sama Bu Novi Waalaikumsalam Pak Sumarwito Pak Sumarwito Setahu saya Kalau Vokasi itu Dan Satu yang lain Itu Perbedaannya Pada Kurikulum Kalau Vokasi Itu Teorinya 40% Komposisi Prakteknya 60% Kalau Sarjana Kebalikan Ini Saya baca Dari Jadi Vokasi Itu Tapi Kalau Vokasi Terus Kemudian SMA Enggak Perguruan tinggi Juga punya Seperti penjelasannya Mas Aldi tadi Karena Memang Titik beratnya Keterampilan Yang Lebih siap Berja Maka SMK Termasuk Vokasi D2 D2 D3 Dan Setara D4 D4 Itu Kan Kalau D4 Kan Setara S1 Sebenarnya 4 tahun Jadi Kalau Tadi Putrinya Bapak PPNS Itu Sebenarnya Pendidikan Vokasi Gitu Pak Sumarwito Jadi Setara Yang Diploma 4 Itu Memang Setara Dengan S1 Kalau Ini Mungkin Biasanya Ahlimadia AMD Yang Diploma Yang Diploma Itu Biasanya Gila Silahkan Ditambahkan Pak Juhana Vokasi Ini Itu Merupakan Pendidikan Yang Menunjang Tentang Keahlian Tertentu Keahlian Jadi Keahlian Jadi Vokasi Ini Kalau Untuk Tingkat SLTA Itu Adalah SMK Atau Sekolah Kejuruan Namun Kalau Untuk Tingkat Perguruan Tinggi Itu Adalah Di Politeknik 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 Itu Adalah Pendidikan Vokasi Sekolah Kejuruan Itu Juga Pendidikan Vokasi Nanti Ada lagi Pelatihan Vokasi Ini Untuk Menjawab Atau Mengikuti Perpres 68 Tahun 2022 Ini Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Jadi Beda Kalau Vokasi Nanti Di Apa Namanya Tadi Pak Super Sumarwito Apakah Setara Dengan Sekolah Yang Ini Memang Pendidikan Vokasi Itu Adalah Untuk Keahlian Tertentu Betul Makanya Memang Prakteknya Lebih Banyak Nah Kalau Kita Di Ini Nanti Kita Akan Bank Smart Itu Kalau Untuk Pendidikan Vokasi Yang Maju Itu Adalah Jerman Jadi Jerman Itu 30 Teori 70 Persen Praktek Kalau Di Indonesia Masih 40 60 Ya Pak Ya Nanti Kita Tidak Semuanya Bisa Di Adopsi Tidak Semuanya Nanti Kita Ambil Tapi Hanya Sebagian Saja Yang Bisa Diambil Kita Kita Gunakan Karena Di Jerman Mengenai Vokasi Sudah Ratusan Tahun Ya 1800 Sekian Sudah Vokasi Kalau Di kita Pak Kalau Di kita Baru Ini Dengan Puluhan Tahun Sudah Puluhan Tahun Belum Kalau Vokasi Sudah Sudah Ya Kan Ada SMK SMK Adanya SMK Itu Juga Vokasi Dulu Semea Itu Ya Kalau Yang Itu Semea Terus Kelihatan Umurnya Ya Semea Ada STM Kalau Sekarang Kan Makin Jurusannya Makin Beragam Makin Beragam SMK Pak Semar Mudah Mudah Mencerahkan Tapi Itulah Apa Namanya Pendidikan Vokasi Begitu Kita Balik Ke Topik Kita Sambil Menunggu Sahabat Sahabat Juga Kalau Mungkin Masih Baru Kenal Sahabat Sahabat Merkuri Jadi Bingung Juga Mau Nanya Apa Tapi Ijinkan Saya Mewakili Anda Sampai Akhir Kalau Misalnya Anda Belum Ada Pertanyaan Saya Kembalik Rumah Vokasi Gersik RVG Dalam Setahun Begitu Berapa Kali Mengadakan Apa Apa Atau By Desainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Bukan Bukan Di Desain Yang Program Kerja Tahunan Seperti Apa Yang Ada Di RVG Jadi Untuk Program Program Kerja Daripada Rumah Vokasi Gersik Salah Satunya Adalah Link And Match Link And Match Dan Ini Kita Sudah Lakukan Kita Sudah Pernah Mengundang Beberapa Industri Sekolah Kejuruan Kemudian Perguruan Tinggi Yang ada di Bu Novi Juga Jadi Ini Kita Pertemukan Bagaimana Supaya Link And Match Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Proses Apa Namanya Pemagangan Siswa Juga Pemagangan Guru Ini Ada Jadi Memang Program Kerja Kita Itu Cuman Yang Untuk Pemagangan Guru Ini Masih Belum Terlaksana Selama Rumah Vokasi Berjiri Setahun Ini Belum Terlaksana Karena Memang Untuk Pemagangan Guru Ini Butuh Apa Namanya Program Tersendiri Dari Industri Dari Industrinya Gurunya Yang Dimagangin Makanya Saya mau Nanya Kenapa Kok Gurunya Dimagangin Tidak Ngajarlah Dia Gimana Pak Jadi Seorang Guru Mau Mengajarkan Sesuatu Materi Kepada Muridnya Paling Tidak Dia Juga Tahu Apa Yang Akan Diajarkan Itu Tujuannya Untuk Pemagangan Guru Atau Istilah Kita Adalah Upskilling Supaya Gurunya Tidak Nengkelan Pokoknya Bener Salah Pokoknya Kayak Begini Tidak Supaya Dia Lebih Tahu Juga Teori Bukan Hanya Teori Tapi Prakteknya Kayak Gimana Dan Dia Harus Tahu Bentuk Contoh Ini Kita Sonding Juga Misalnya Kalau Kita Ke Industri Ada Namanya Falep Falep Kran Katup Falep Kran Ada Di Industri Namanya Safety Falep Dan Cek Falep Yang Mana Safety Falep Yang Mana Cek Falep Ini Khusus Untuk Pendidikan Tapi Bapak Tanya Saya Tanda 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 Selamat pagi Merkuri Selamat pagi Selamat pagi Ibu Saya dengan Vira Mbak Vira Ada yang Mau ditanyain Pak Juyana Saya Mau nanya Kebetulan Saya ini Punya Anak SMK Di Jurusan Informatika Seperti itu Dan Kebetulan Ini Saya sebagai Orang tua Itu kan Biasanya Pingin Anaknya Ini Sekolah S1 Kebetulan Ini kan Ada Fokasi Dimana Lebih Banyak Prakteknya Daripada Teori Tapi Ini Ada Yang Saya Tanyakan Kita Sebagai Orang tua Mengulihkan Anak Itu Biar Cepat Kerja Apakah Anak Ini Menempuh Pendidikan Di Fokasi Bisa Bersaing Dengan S1 S1 Lainnya Yang Di Sekolah Pada Umumnya Kan Ada Gelarnya SE ST Ataupun Apa Kalau Di Fokasi Ini Bagaimana Apakah Bisa Ikut Bersaing Dengan Apa Namanya Kompetitor Atau Lama Pekesan Yang Lainnya Begitu Pak Dengan Siapa Mbak Vira Terima kasih Banyak Terima kasih Selamat Pagi Untuk Menjawab Kegamangan Mbak Vira Soal Pendidikan Fokasi Bener Nanti Sekolah Di Tujuannya Nyekolah Inanak Itu Supaya Bisa Dapat Kerja Kalau Yang Sekarang Ini Tapi Kalau Nanti Yang Dipilih Pendidikan Fokasi Jangan Jangan Nanti Kala Bersaing Sama Yang S1 Pak Juy Anak Monggo Nanti Bu Nafi Juga Saya Minta Komentarnya Baik Terima Kasih Untuk Bu Fira Jadi Saya Sampaikan Rumah Rumah Vokasi Ini Bukan Lembaga Pendidikan Rumah Vokasi Itu Tempat Koordinasi Kemudian Tempat Konsultasi Rumah Vokasi Sebagai Mediator Untuk Penyambung Dunia Pendidikan Dengan Industri Agar Terjadi Link and Match Bahkan Sekarang Ini Harus Link and Super Match Link and Super Match Jadi Kalau Pendidikan Vokasi Memang Tujuannya Mempersiapkan Peserta Didik Untuk Siap Untuk Bekerja Kalau Pengalaman Pak Juwana Sendiri Mereka Yang Dari Lulusan Vokasi Itu Kalau Bersaing Sama S1 Jangan Jangan Mereka Malah Lebih Unggul Menggol Silahkan Pengalamannya Pak Kalau Dari Pengalaman Yang Saya Tahu Bahwa Lulusan SMK Ini Memang Kurang Bersaing Kenapa Kurang Bersaing Karena Kompetensinya Yang Masih Rendah Kompetensi Siapa Anak-anak Lulusan Atau Sekolah Bukan Anak-anak Nah Bagaimana Untuk Meningkat Kompetensi Nah Ini Perlu Perannya Rumah Vokasi Kepada Industri Agar Mereka Yang Pemagangan Ini Itu Betul-betul Mendapatkan Ilmu Ataupun Metode Kerja Ataupun Pengalaman Kerja Di Industri Itu Real Selama Ini Seperti Cerita Yang Di Depan Ada Yang Foto Kopi Dan Membuat Kopi Membuat Kopi Betul Ini Yang Kadang-kadang Kita Kala Bersaing Bersaing Dengan Orang-orang Yang Sudah Punya Kompetensi Artinya Mereka Tersertifikasi Tujuan Daripada Rumah Vokasi Itu Sendiri Agar Nanti Siswa Siswa SMK Ataupun Dari Mahasiswa Yang Dari Vokasi Itu Nanti Begitu Dia Lulus Dia Sudah Siap Untuk Bekerja Dengan Pelatihan Jadi Ada Pendidikan Ada Pelatihan Jadi Pendidikan Vokasi Itu Dilaksanakan Di Sekolah Pelatihan Vokasi Dilaksanakan Di Tempat Kerja Atau Tempat Magang Oke Ya Ya Olehnya Itu Kan Kita Rumah Vokasi Ini Apa Namanya Pendukungnya Ini Disamping Industri Balai Latihan Kerja Lembaga Pelatihan Kerja Kemudian Pemerintah Daerah Kadin Terutama Apindo Dan Asosiasi Yang Lain Ya Artinya Kalau Saya Menangkap Dari Yang Disampaikan Pak Juwana Mungkin Memang Peran Begitu Untuk Supaya Putra Putrinya Bu Vira Misalnya Sebagai Contoh Ketika Lulus Sekolah Vokasinya Manggang Manggangnya Bener Jadi Bisa Bersaing Silahkan Bu Novi Betul-betul Terus Mas 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 Yang Jadi Gini Kalau Saya bicara Aplikasinya Di Tempat Kerja Di Tempat Kerja Itu Kan Tidak Semua Pekerjaan Itu Butuhkan Karyawan Karyawan Yang Butuh Kemampuan Analisa Atau Orang Orang Yang Misalnya Menjadi Apa Istilahnya Kalau Ini Sisi Strukturalnya Jadi Ada Pekerjaan Yang Memang Membutuhkan Pekerjaan Pekerjaan Konseptual Ada Membutuhkan Praktek Nah Teman-teman Yang Sekolah Di Vokasi Baik SMK Baik Sekolah Di Politeknik Itu Sebenarnya Mereka Jagonya Di Sana Jadi Kalau Membandingkan Yang Sebenarnya Tidak Fair Untuk Membandingkan Apple To Apple Karena Memang Apa Ranahnya Beda Jadi Mulai Sekolah SLTKA Setingkat SLA Itu Sudah Dipisahkan Sedemikian Rupa Jalurnya Ini Jalur Yang Berbeda Yang Disiapkan Lebih Banyak Praktikalnya Yang Disini Memang Konseptualnya Kalau Ditanyakan Apakah Kala Bersaing Kalau Bersaingnya Sama-sama Tadi Itu Head To Head Bisa Kalah Karena Itu Tadi Jangan-jangan Kayak Kura-kura Dimusuhkan Sama Monyet Yang Satunya Memang Dia Harus Mengerjakan Sesuatu Yang Satu Pencolotan Disuruh Manjat Ya Pasti Kura-kuranya Kalah Jadi Menurut 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 Saya Kalau Mau Ini Bersaingnya Ya Bersaing Kita Melihatnya Bersaingannya Di Tempat-tempat Yang Memang Sama Gitu Mas Dan Itu Tadi Kalau Mungkin Mau Milih SMK Atau Sekolah Fokasi Baik Kuliah Baik SMK Itu Juga Waktu Daftar Mau Daftar Kayak Gini Dilihat Dulu Ini Sekolahnya Ada Kerjasama Enggak Dengan Dunia Industri Punya Pelantih Di Tempat Kerja Enggak Kayak Gitu Apakah Kurikulumnya Sudah ada Link and Matchnya Belum Dengan Industri Sehingga Kita Lebih Mantep Kayak Gitu Karena Ada Sekolah Sekolah Keterampilan Pokoknya Fokasi Ini Yang Memang Sudah Kerjasama Tertentu Setahu Saya Misalnya Astra Terus Kemudian Beberapa Misalnya Trakindo Dan Sebagainya Mereka Justru Yang Istilahnya Menginjek Kebutuhan Keterampilannya Di Tempat Kerjanya Dengan SMK Tertentu Mereka Sudah Dikasih Kurikulumnya Kayak Gini Jadi Sudah Sesuai Itu Kalau Lulus Dan Kemudian Hasilnya Baik Maka Dia Akan Diterima Otomatis Setelah Bekerja Nah Itu Sebenarnya Yaitu Tadi Kalau Orang Tua Kepingin Anaknya Sekolah Cepat Kerja Ya Disitu Tadi Langsung Terserap Di Bekerjaan Seperti Itu Kalau Kemudian Dari Sisi Pemerintah Mengurangi Tingkat Pengangguran Ya Itu Tadi Sudah Lang And Met Sejak Ininya Jadi Itu Sekolah Ya Saat Magangnya Kurikulumnya Semua Sudah Blended Jadi Satu Sehingga Tinggal Kerjanya Aja Seperti Itu Itu Bu Fira Pencerahannya Mudah-mudahan Sudah Tercerahkan Dari Dua Nara Sumber Moga Masih Akan Dicerahkan Lagi Jadi Bu Fira Di Gersik Itu Ada Salah Satu Sekolah Yang Sudah Kerjasama Dengan Salah Satu Industri Boleh Nyebut Nama Ini Jadi Sekolah Itu Adalah SMK Semen Gersik Ini Kerjasama Dengan PT Induspring Jadi Mereka Sistemnya Dual Sistem Jadi Dual Sistemnya Untuk Materi Teori Itu Dilaksanakan Di Bulan Kemudian Nanti 6 bulan Full 6 bulan Berikutnya Selama Satu Tahun Ini 6 bulan Full Berikutnya Dia Langsung Praktek Atau Magang Di Induspring Kalau Proses Belajar Mengajarnya Yang Ngajarin Orang Induspring Atau Tetap Gurunya Yang Sudah Dimagangkan Pak Kalau Yang Belajar Mengajarnya Di Sekolah Itu Orang Induspring Oh Induspring Oh Induspring Mengajar Istilahnya Disana Ini Kompetensinya Lebih Karena Apa Yang Diambil Mekatronika Mekatronika Disiplin Ilmu Baru Jangan Nanya Saya Lagi Loh Saya Juga Nggak Ngeti Apa Bunofi Mekatronika Itu Jadi SMK Semen Gersik Sudah Melakukan Itu Dan Satu Lagi Jurusan Perhotelan Itu Juga Dual Sistem Dua Hari Belajar Di Sekolah Tiga Hari Belajar Di Sekolah Dua Harinya Di Hotel Praktek Langsung Langsung Praktek Begitu Ya Ini Sebagai Rule Mode Nanti Inilah Pendidikan Sistem Ganda Itu Ada Di Dua Tempat Oke Menarik Contoh-contohnya Nanti Kita Gali Lebih Dalam Tapi Kita Ke Iklan Dulu Kita Masih Barengan Pak Juyana Narasumber Dari Rumah Vokasi Gersik Dan CEO Magnet Solusi Integr Emisi Consulting Dan Kita Lanjutkan Pak Juyana Kalau RVG Sendiri Itu Secara Kewilayan Kan Gersik Ya Kalau Misalnya Ada Sekolah-sekolah Dari SMK SMK Surabaya Yang Kemudian Karena Surabayanya Enggak Kebentuk-bentuk Begitu Ya Terus Pengen Dibantu Oleh RVG Apakah Memungkinkan Ya Untuk Pak Di Masalah Kewilayan Ini Masih Memungkinkan Karena RVG Ini Atau Rumah Vokasi Gersik Ini Kan Baru Satu-satunya Baru Satu-satunya Indonesia Bentukannya Kadin Bentukannya Kadin Jawa Timur Untuk Memfasilitasikan Tujuan Peran kita Itu Memfasilitasi Jadi Untuk Memfasilitasi Untuk Teman-teman Di Kabupaten Kota Yang Belum Ada Gak Apa-apa Untuk Berkolaborasi Dengan Rumah Vokasi Gersik Dan Ini Sudah Terjadi Sudah Terjadi Di Kabupaten Jember SMK Di Jember Ada Ratusan Oke Itu sudah Kolaborasi Dengan Rumah Vokasi Gersik Kemudian Ada Juga Yang Dari Pasur Ruang Yang Memediasi Siapa Pak Masing Masing-masing SMK Mengajukan Ke RVG Atau SMK Ini Dikoordinat Dindiknya Dinas Pendidikan Setempat Jalan Ke RVG Atau Gimana Yang Kalau Sama Jember Sebagai Contoh Saja Contoh Saja Jember Itu Dari SMK Masing-masing Salah Satu Pak Di sana Salah Satu SMK Kemudian Ngobrol-ngobrol Dengan Kita Bagaimana Tugas Kemudian Bagaimana Peran Lalu Apa Yang Akan Dilakukan Kita Sampaikan Kemudian Mereka Pulang Ternyata Berkoordinasi Dengan SMK Yang Lain Terutama Dengan MKKS MKKS Tanya Pak Jelaskan Pak Musawara Kerja Kepala Sekolah Dengan MKKS Sana MKKS Ada dua MKKS Negeri Dan MKKS Swasta SMK Negeri Dan SMK Swasta Kelompoknya Kepala Sekolah Wala Jadi Di sana Nah Kemudian Dikoordinasikan Setelah Dikoordinasikan Dia Ngajukan Surat Untuk Bisa Kerjasama Dengan Rumah Vokasi Rumah Vokasi Respon Datang Pak Kesana Kita Bantu Apa Yang Yang Bisa Kita Fasilitasi Dan Sebagai Contoh Jember Lagi Nanti Pemagangannya Juga Di Industri Setempat Ya Di Industri Terdekat Aja Pak Terdekat Aja Karena gini Ada Ada siswa SMK itu Ada yang Pengennya Dekat Dengan Kalau Jauh Kejauhan Ada juga Yang jauh Juga Mau Ada Ini Ini Sebenarnya Mereka Sudah Ada kontak Antara Industri Dengan Sekolah Sudah Ada kontak Itu Sebenarnya Kalau Sudah Ada kontak Silahkan Berjalan Sesuai Yang Sudah Ada Tapi Kalau Ada Masalah Atau Ada Kesulitan Bukan Ada Masalah Ada Ada Kesulitan Itu Bisa Kami Menyebatani Supaya Terjadi Tadi Itu Tujuan Kita Pak Juhana Ada data Gak ya Pak Kalau Gak ada Gak apa Ada Data Gak Mereka Yang Magang Terus Diterima Sudah Berapa Persen Dari Yang Selama Ini Terjadi Misalnya Sudah Difasilitasi oleh RVG Magang Jadi Lebih Oke Kurikulum Oke Yang Magang Lebih Siap Pakai Yang Terserap Oleh Industri Sendiri Ada Berapa Persen Kita Kan Baru Setahun Ya Belum Jadi Ini Yang Kita Fasilitasi Ini Kan Baru Kelas 11 Kemarin Ya Lulus Juga Belum Oke Kita Baru Rumah Vokasi 24 Juni 2022 Separuh Ya Betul Jadi Kita Belum Mempunyai Data Tentu Apa Namanya Rapot Sukses Story RVG Itu Kan Kalau Nanti Yang Magang Terserap Industri Ya Kan Disitu Kepuasanya Pak Juana Bisa tidurnya Nyenyak Begitu Ya Bu Nafi Mau menambahkan Ya Jadi Tadi Salah satu Mungkin Menyampaikan Menambahkan Yang Upaya Yang Sudah Dilakukan RVG Yang Untuk Tadi Menjadi Harmonisasi Kurikulum Tadi Adalah Ini Yang Saya Lihat Tadi Nyambung Juga Dengan Pertanyaan Mas Aldi Tentang Di Lokasi Mana Saja Beberapa Saat Yang Lalu Untuk Ini Sebelumnya Menjadi Ikut pelatihan Sebagai Pelatih Di tempat Kerja Gitu Mak Jadi Supaya Kita Ini Bisa Apa Ya Menciptakan Atau Kita Ini Bisa Membuat Kurikulum Yang Pas Untuk Para Teman-teman Yang Akan Magang Seperti Itu Nah Setelah Itu Kemudian Kita Apa Menjadi Master Trainernya Jadi Orang Yang Akan Melatih Para Trainer Pelatih Tempat Kerjanya Itu Tadi Nah Kalau Dari Pesertanya Kemarin Itu Dari Beberapa Kota Pak Juwiana Berarti Itu Sebenarnya Di Kota-kota Tersebut Itu Sudah Sudah Jalan Meskipun Mungkin Rumah Vokasinya Belum Belum Exis Belum Exis Tapi Apa Para Apa Ya Para Pelatih Di tempat Kerjanya Ini Sudah Tersebar Di Beberapa Kota Dari Lumajang Jember Pasuruan Malang Malang Gitu Itu Sudah Sudah Sidoarjo Kayak Gitu Saya Cuman Kemarin Enggak Nggak Ngihat Yang Dari Tulung Agung Tapi Mestinya Sudah Ada Juga Ya Tulung Agung Kemungkinan Ya Saya Sudah Itu Sebenarnya Para Pelatih Di tempat Kerjanya Itu Sudah Yang Ikut Pelatihan Di Kadin Itu Sebenarnya Sudah Hampir Di Jawa Timur Karena Setahu Saya Diadakan Di Beberapa Tempat Selama Dua Tahun Terakhir Jadi Sebenarnya Gerakan Untuk Membuat Ini Lebih Masif Sudah Ada Tinggal Para Pelatih Di tempat Kerja Yang Tadi Belum Optimal Perannya Lebih Di 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 Supaya Kemudian Dia Menjadi Penggerak Di Wilayah Wilayah Tersebut Mas Dan Semua Sektor Industri Sudah Tertampung Pak Oleh RVG Untuk Digersik Ya Digersik Itu Kita Ada Yang Menengah B1 973 Industri Banyak Gersik Luar biasa Ini Yang Menengah Tapi Kalau Secara Total Yang Masuk Di Rekod Kita Itu 1343 Tapi RVG Hanya Yang Menengah Atas Yang Memungkinkan Untuk Menerima Pemagangan Jadi Betul Apa Yang Disampaikan Bu Novi Memang Untuk Pemagangan Ini Diperlukan Satu Instruktur Yang Qualified Nah Untuk Mendapatkan Instruktur Yang Qualified Di Industri Itu Harus Melalui Pelatihan Pelatih Tempat Kerja Siapa Yang Melakukan Pelatihan Pelatih Tempat Kerja Yaitu Kadin Kembali Ujungnya Dikadin Juga Dikadin Pelatih Tempat Kerja Cuman Ini Belum Efektif Cuman Belum Efektif Karena Gini Saya Melihat Digersik Aja Contoh Digersik Aja Pelatih Tempat Kerja Yang Sudah Mendapatkan Sertifikat Dengan Kualifikasi Lulus Tadi Mereka Belum Bisa Menerapkan Karena Mereka Petugas Di Lapangan Nah Petugas Di Lapangan Pada Saya Dibutuhkan Ada Di Lapangan Ini Gak Bisa Justru Kalau Untuk Pelatih Tempat Kerja Itu Adalah Orang Orang Terutama Yang Dari SDM Karena Menyusun Karena Di Pelatih Tempat Kerja Itu Kan Akan Diajarkan Tentang Bagaimana Menyusun Rencana Pembelajaran Fokasi Pelaksanaan Fokasi Bagaimana Rencana Itu Bagaimana Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya Metodenya Apa Kemudian Butuh Waktu Sampai Berapa Kemudian Tujuannya Apa Disitu Ada Semuanya Ini Kan Butuh Orang Orang Yang Stay Disitu Iya Ini Luar Biasa Ya Berarti MSI Sudah One Step Ahead Sudah Master Trainer Pak Juliana Sudah 100 Step Ahead Bukan Satu Langkah 100 Langkah Kedepan Dan Kurikulum Kita Ini Kurikulum Adaptasi Dari Jerman Jadi Maksudnya Dari Tempatnya Sana Dari Sononya Apa Ilmu Yang Diajarkan Dari Ilmu Yang Disononya Gitu Kan Jerman Disamakan Salah Satu Pendidikan Vokasi Yang Paling Lama Dan Sudah Proven Gitu Keberhasilan Kunci Kunci Kesuksesan Satu Siswa Untuk Kompetensi Ini Kalau Kita Di Indonesia Kan Mengenal Kompetensi Ada Menyurus pada Knowledge Skill Lalu Attitude Mereka berdiri Sendiri Sendiri Tapi Untuk Membuka Kunci Maksudnya Untuk Membuka Pintu Keberhasilan Itu Dibutuhkan Satu Kunci Yaitu Kunci Bertindak Kompetensi Bertindak Nah Kunci Kompetensi Bertindak Itu Apa Saja Ada Kompetensi Sosial Ada Kompetensi Metodik Ada Kompetensi Individu Dan Kompetensi Keahlian Ini Dijadikan Satu Menjadi Kompetensi Bertindak Baru Bisa Membuka Kunci Berhasilan Master Ada Disini Ini Berlio Juga Master Saya Harus Belajar Banyak Dari Para Master Luar Biasa Dan Satu Pertanyaan Bukan Satu Pertanyaan Ada Pertanyaan Lagi Kalau Misalnya Ingin Kayak Tadi Yang Jember Itu Berbiaya Enggak Pak Berbayar Enggak Untuk Mengajukan Supaya Nanti Bisa Difasilitasi Oleh RVG Berbayar Enggak SMK Yang Bersangkutan Itu Ke RVG Baik Untuk Kolaborasi Kita Enggak Berbayar Ini Gratis Gratis Upanya Pak Juwena Besar Di Surga Luar Biasa Gratis Semuanya Kalau Mau Teman-teman Dari SMK SMK Yang Perlu Untuk Konsultasi Koordinasi Ataupun Kita Berkolaborasi Silahkan Datang Ke rumah Vokasi Gersik Jalan Panglima Sudirman 108 Gersik Nanti Kita Ngobrol Santai Tapi Apa Yang Mau Dibawa Itu Tersampaikan Meskipun Tadi Disampaikan Juga Bocorannya Oleh Pak Juwena Bahwa RVG Nanti Tidak Akan Satu-satunya Artinya Lebih Memudahkan Koordinasi Akan Ada Berapa Pak Nanti Rencananya Mungkin Yang Bapak Tau Surabaya Surabaya Rencana Dari Kadin Jatim Yang Saya Tau Ada 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 Gersik Sudah Jadi Surabaya Surabaya Sidoarjo Lalu Mungkin Pasuruan Pasuruan Mana Mojokerto Yang zona Industri Terutama Ini Masih Dalam Pembahasan Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Bisa Terealisasi Ini Menjawab Dari Kebutuhan Teman-teman Dari Sekolah Kejuruan Untuk Bisa Berkolaborasi Dengan Industri Karena Rumah Vokasi Menyebatani Terjadinya Link And Match Juga Bagaimana Menyusun Kurikulum Secara Bersama Jadi Daripada Buang-buang Waktu Langsung Saja Ke Panglima Sudirman 158 108 Kekersik Ketemu Sama Pak Juyana Nanti Nanti akan Ngopi-ngopi Dulu Disugui Apa Terus pulangnya Mampir Ke Nasi Krawu Nanti Tapi Bayar Sendiri Ya Oke Pak Juyana Terima kasih Banyak Bu Novi Sekarang Kalau Misalnya Masih ada Yang Menjadi Kan Sudah Jadi Master Trainer Sekarang Tapi Kan Harus Tetap Ada Kritik Untuk Meningkatkan RVG Sebagai Autokritik Atau Sebagai Masukan Untuk RVG Sendiri Apa Yang Bu Nanti Rasakan Wah Ini Mestinya Kayak Begini Kalau Kalau Dari Saya Itu Tadi Karena Pelatih Di Tempat Kerja Itu Sekarang Di Jawa Timur Saya Tau Kemarin Waktu Acara Itu Disampaikan Sudah Lumayan Banyak Sekali Jalan Itu Satu Batch Itu 20 Terus Sudah Beberapa Kali Jadi Sebenarnya Kalau Mau Dengan Angka Ratusan Sebenarnya Sudah Seratus Lebih Sudah 100 Seperti Nah Mereka Ini Sudah Tersebar Di Daerah Kita Ini Tadi Mestinya Kita Dipus Lagi Untuk Supaya Lebih Bisa Berkarya Atau Bertindak Itu Yang Kurang Kemudian Apa Yang Kita Miliki Itu Semacam Dipus Supaya Kemudian Kita Bisa Melakukan Apa Yang Tapi Kemudian Bisa Memberikan Sumbangsih Yang Lebih Besar Yang Lebih Punya Impact Tapi Ini Kalau Misalnya Teman-teman SDM Yang Dengerin Apalagi Tadi Sudah Sampaikan Secara Terbuka Pada Pak Juwiana Komentarnya Paling Cuma Satu Wah Ini Kerjuan Mana Kata Pak Juwiana Kan Pelatih Magangnya Itu Harusnya SDM Jangan Orang-orang Dilapang Karena Memang Kalau Teman-teman SDM Dan Kita Ini Kan Di SDM Yang Bondola Pangan Sehingga Merasa Bahwa Kalau Training Ini Tinggal Nyari Trainernya Siapa Tetapi Kita Tidak Mendesain Sedemikian Rupa Seperti Halnya Metode Yang Diajarkan Ketika Membuat Metode Materi Pelatihan Karena Ada Step-stepnya Supaya Kemudian Tujuannya Tercapai Terima kasih Sudah Memberikan Pencerahan Pak Juwiana Bunofi Untuk Sahabat-sahabat Merkuri Mengenalkan RVG Dan Sesuatu Yang Sangat Positif Untuk Manfaatnya Silahkan Ditindak Lanjuti Masing-masing Pak Juwiana Maturuan Sangat Sukses Untuk RVG Sukses Untuk Pengabdian Luar Biasa Bunofi Ada Agenda MSI Agenda MSI Yang Paling Dekat Itu Hari Jumat Mas Aldi Seperti Biasa Jam 3-5 Kita Ada Webinar Series Di mana Hari Jumat Besok Itu Pembicaranya Adalah Temanya Dulu Biar The Rise Of Women Leaders Jadi Munculnya Leader Leader Perempuan Pembicaranya Adalah Budoti Adalah Direktur Teknik Dari PT Pelindung Terminal Peti Kemas Terus Kemudian Nanti Di 22 Juli Kita Ada Pelatihan Dan Sertifikasi Untuk Administrasi Perkantoran Dan Public Speaking Tanggal 29 Public Relation MSDM Serta Nanti Masih Di bulan Agustus Untuk Pelayanan Prima Yang Pasti Jangan Lupa Untuk Nomor Saktinya Diinget-inget Terus 0 18 340 55 57 Baik Maturuan Juga Bu Novi Sehat-sehat Pak Yuwana Juga Sehat-sehat Terus Terus Baik Dan Sahabat Merkuri Sampai disini Saya Mengakhiri Dialog Solusi SDM Kali ini Menyenangkan Luar Biasa Sampai Kita Ketemu Dalam Dialog Dengan Tema Yang Berbeda Selanjutnya Sampai Jumpa Sampai